Sebenarnya seperti ini Bapak Raja Bisa terpisahnya Kemarin kan si Japa Giri menginformasikan bahwasanya Burung itu telah digurung oleh kerajaan gintung wangi Bukannya burung itu adalah milik pendekar Mataperak Kok bisa disitu ya? Jadi seperti ini Karena kekejaman dari pendekar Mataperak Saya selaku Raja dari gintung wangi Merasa terancam Dan dari kerajaan lain pun sangat ketakutan terhadap pendekar Mataperak itu Jadi kami semua mengadakan pertemuan Untuk membicarakan permasalahan ini Sehingga kami berencana untuk mencari Dimana pendekar Mataperak itu bersembunyi Dan berusaha untuk mengalahkannya Bapak Raja Kekawatiran Tuhan Raja dan para sahabat Raja-Raja lainnya Untuk menghentikan pendekar Mataperak itu Maksudnya Hanya bisa menangkap burung itu saja Dengan perangkap yang telah saya siapkan Oh dari gabungan Oh dari gabungan para jenengan Raja-Raja Hanya mampu menangkap burungnya berarti ya Tuhan Raja? Benar Burung itu telah lama ditangkap terus dikurung di kerajaan Benar Sesuai sepakatan para Raja Raja yang lain memilih untuk burung itu ditempatkan di kerajaan saya Karena saya sendiri yang membuat perangkap itu Dan alasan saya Terima kasih Dan alasan saya Meminta bantuan terhadap dirimu Ini karena berkaitan dengan manusia Saya pikir Saya pantas meminta bantuan kepadamu Karena dirimu manusia Dan alap-alap Burung gantung itu Sudah lama saya tidak berikan makam Pastinya Dengan lepasnya burung itu Akan mencari makanan Dan makanannya Saripati dari manusia Baiklah Tuhan Raja Sebelumnya mohon maaf sekali Tuhan Raja ini yang bernama siapa? Mohon maaf sekali Saya belum memperkenalkan diri Nama saya Dadap Werna 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 Baik Tuhan Raja Dadap Werna Saya menerima Amanah itu Bismillah ya Tuhan Raja Semoga Dengan amanah ini Saya diberikan jalan kemudahan untuk menguapnya untuk menguapnya diberi eh keselamatan Terus apakah ada informasi-informasi sehingga saya nanti bisa tahu arahnya mau kemana dan mau mulai dari mana Baiklah Baiklah Dan perlu kau tahu Nama asli dari pendekar matabarak itu adalah San Barda San Barda San Barda San Barda San Barda itu yang perlu kau ketahui dan saya sangat berterima kasih jika kau benar-benar ingin membantunya saya sudah tidak meragukan lagi kinerja dari dirimu karena saya sendiri sudah tidak mampu untuk menangkap buruk itu dengan kondisi yang seperti ini dan keturunan keturunan dari saya tidak pandai dan tidak berpengalaman dalam peperangan karena setelah kejadian itu kerajaan kami tidak mengalami peperangan sedikitpun Baiklah kami coba Tuan Raja terima kasih apakah ada yang perlu ditanyakan kembali cukup kita bisa cari informasi lain ada mas Tuan Raja Tuan Raja kalau ada yang mau ditanyakan ini cukup kali cukup ya cukup kayaknya mas iya loh kasihan ini cukup Tuan Raja nanti jika nanti ada di jalan ada yang perlu saya tanyakan nanti saya coba panggil salah satu Pak Suri dari kerajaan gintung wangi siapa kiri atau siapa baiklah saya akan mengutus siapa kiri untuk mengikuti baik Tuan Raja terima kasih banyak jika memang sudah tidak ada yang ingin ditanyakan maka saya mohon undur diri ya Tuan Raja terima kasih atas bantuan di setiap Asyalaam wu alikum salam kumalai insyaAllah 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 maaf maaf baik teman-teman jadi ceritanya seperti itu ya saya rakum sedikit di sini ya Bahwasannya pendekar sambadra atau yang biasa disebut pendekar mata perak itu Dulunya pernah melakukan sebuah kejahatan Dimana dia selalu mengicar dua bola mata Dua bola mata itu adalah bola mata makhluk-makhluk yang bukan sembarangan yaitu para raja Dimana pendekar mata perak itu sudah mendapatkan delapan pasang bola mata dari para raja-raja Sehingga para raja-raja itu kalau dibahasakan manusia itu kumpulan berdiskusi untuk mengalahkan karena si sambadra itu meresahkan teman-teman Tapi karena saking kuatnya dari kerajaan si bintung wangi itu hanya bisa membawa atau mengalahkan si burungnya untuk digurung di dalam kerajaannya Untuk pendekar mata perak kita belum tahu keberadanya dimana Itu tadi sempat ada ngomongan dia gak ada mohonnya sendirian gitu loh Ya mohon sendirian tapi salah kuat teman-teman Jadi burungnya saja sudah digurung lama di dalam kerajaan Tiba-tiba lepas Karena sudah saking lamanya tidak dikasih makan sehingga yang ditakutkan mencari makan yaitu taripati manusia itu Ya kurang lebih rangkumannya seperti itu teman-teman Lebih jelasnya diputer videonya tadi ya Seperti itu Dan jadi tadi juga disebutin alasannya ya mas Alasan maksudnya menemui mas kase gitu loh Oh itu sih alasan huwak mungkin ya Yuk kita lanjut yuk Kita cari pelan-pelan informasinya Udah ini Udah udah dinyalain kamernya pu Udah udah dinyalain Mungkin setelah saya bikin-pikir ya Karena kita tidak mempunyai arahnya kemana Tujuan kita pun benar-benar jelas yang mengenai si pulung gantung itu Saya mempunyai ide Dimana kita panggilkan salah satu makhluk Yang sering berkesimpung dalam kerajaan Atau kerajaan-kerajaan yang sudah tua Karena saya pikir dengan informasi tadi Tentunya kejadian itu adalah sudah lama Dan mengancam Sebuah kerajaan yang tentunya Banyak yang tahu ya Dari kejadian itu Siapa kira-kira yang pas Kilo Kalau bilang itu peradaban Bukan kerajaan Kerajaan-kerajaan yang tua itu loh Yang pernah kita ketemuin lah Mas Yang tua buatnya gimana? Gak ingat sangat ya pak Itu bukan kerajaan Itu bukan kerajaan Semakin jauh Modern Kerajaan-kerajaan